Kini kita dengarkan Renungan Saat Teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari Penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan Saat Teduh untuk hari ini, Minggu tanggal 10 September 2023. Renungan hari ini ditulis oleh Jill Allen Mays dari Maryland, Amerika Serikat. Renungan ini berjudul Para Pemelihara Ciptaan Allah. Dan bacaannya terambil dari Kejadian 1 ayat 20-31. Kejadian 1 ayat 20-31 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firmannya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi, kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sahabat RBK, aku panik saat melihat anak perempuanku yang berusia 5 tahun telungkup di tanah. Aku berlari ke arahnya sambil berteriak, Katie, kamu tidak apa-apa. Ia menengok dan menjawab dengan tenang. Aku sedang berbicara dengan cacing-cacing. Aku seharusnya tidak terkejut dengan jawabannya. Katie merasa bertanggung jawab merawat setiap makhluk hidup yang ia jumpai. Sebelum tidur, ia seringkali membacakan cerita kepada ular peliharaannya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membangun rumah kecil untuk laba-laba peloncat. Dan setiap lalat mati yang ia temukan di kusen jendela, ia kubur dengan baik. Kita tahu, di dalam kejadian satu, bahwa umat manusia diberi tanggung jawab untuk merawat ciptaan Allah. Ini tidak berarti kita perlu berbicara dengan cacing atau membangun rumah bagi laba-laba. Tetapi merawat ekosistem yang rapuh, yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Beberapalah cara diantaranya adalah mendaur ulang. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan cara lebih sering berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau menggunakan transportasi publik jika memungkinkan. Sebagai penjaga-penjaga ciptaan Allah, masing-masing dari kita dapat mengambil bagian untuk membantu melindungi dan melestarikan bumi kita yang berharga. Dan jika Anda melihat seekor cacing hari ini, sampaikan salam dari Kathy. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, bagaimana aku dapat menjadi pemelihara ciptaan Tuhan? Dan doa syafaat kita, ditujukan untuk para aktivis lingkungan hidup. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini, dan sekarang mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas ciptaanmu yang luar biasa. Bimbing kami agar dapat menjaga lingkungan di sekitar kami dengan lebih baik lagi. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telpon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922 Telepon 021 390 1208 Tuhan memberkati.